Mas Elin Mas Ian dari GK Auto yang akan melakukan home service lintas provinsi menempuh jarak perjalanan tiga jam ya mas Ian ya tiga jam ini jadi kalau ada yang bilang mobil saya nggak pernah service mas cuma ganti oli aja tapi uh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat afedia selamat siang ini kita lagi makan siang ini ini ada Mas Elin dan Mas Ian kita mau tanya ini kemana sebenarnya ini kok makin jauh berjalan masih ini kita mau kemana Mas Elin kita mau memenuhi permintaan dari subscriber AH wih ada subscriber beruraha mengundang mengundang menjamu mengundang untuk ini apa home service Tantarko Tantarko Provinsi rupanya jauh banget nah ini kita berada di Bakso Toti Toti nah daerah mana mas daerah daerah Monogiri Monogiri cabang ke-8 Jakarta mungkin mana asalnya dari sini Pak dari sini ya mungkin bukanya pertama kali masih di Jakarta itu semata pedia yang suka nonton dari wilayah Jakarta mungkin udah sering makan di ini ya ya di Toti ya nah kalau dulu saya di Kebonjerug Pak Kebonjerug waktu masih di dinas di sana ya atau masih di ini ini berdua ini dulu rupanya pemain nisan barengan nah berarti kita mau ke daerah mana masih jauh dari sini udah bentar lagi sampai sih bentar lagi sampai ya paling setengah jam setengah jam lagi baik sobat afedia seperti apa apa namanya pekerjaan yang akan dilakukan oleh Mas Ian dan Mas Elin ya ayo ikutin terus video ini dan jangan lupa share ya kalau mau komentar-komentar di bawah kalau mau makan tit-toti jangan lupa undang-undang ayo lanjut ya sobat afedia kita akan jalan terus ke arah timur ikuti terus perjalanan Mas Elin Mas Ian dari GK Auto yang akan melakukan home service lintas provinsi akap ini akap ya nama tau nanti ada sobat afedia lagi subscriber afedia yang akan mengundang Mas Elin Mas Ian atau Mas Hardy kemana siap-siap kami akan mempersiapkan diri untuk datang baik terima kasih ayo kita ikuti terus terus perjalanannya ya sobat afedia kita akan terus masih sekitar berapa 20kilo ada Mas 28kilometer lagi sobat afedia kita akan sampai berarti di luar dari kota Onogiri ya ya masih masuk Onogiri Oh masih masuk Onogiri itu luas Pak Oh kebupaten ya Onogiri itu masuknya apa Pak hehehe kebupaten ya kebupaten ya kan nah baik kita kalau lurus-turus ini mentok kota mana lagi Mas setelah Onogiri ini arah jalan ke Ponorogo Oh Ponorogo habis Ponorogo habis Ponorogo habis Ponorogo kalau ke kanan nanti ke Trenggalek Tulung Agung Wah ini besnya Mas ini ya coba kalau di AH tempatnya Mas Agus Mas Agus Mas Agus kalau ke Tulung Agung tempatnya Mas Mahfud oh Mas Mahfud Tulung Agus baik sobat afedia atau nanti ada lagi yang akan minta Om service antar kota antar provinsi hahaha hubungi Mas Elin ya hubungi Mas Elin banyak sih Pak sebenarnya permintaan Pak cuman untuk saat ini yang bisa kita jangkau saja yang dekat-dekat dulu ya sebenarnya ada yang sampai keluar antar pulau mungkin ada ya ada Pak jadi sementara kita di sini dulu ya ya paling untuk yang luar-luar kita melayani konsultasi saja tapi mungkin pada suatu saat nanti ada hal penting ya yang mungkin kita harus kesana ya nggak apa-apa juga ya ya asal disupport beliau waktunya juga yang menengah gitu ya baik kita lanjutkan lagi perjalanannya nanti akan kita update perjalanan sampai mana ma subscriber HP dia baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat terdapat dia sangat keren sekali X-Trail T30 yang tipe XT ya jadi ini sudah lagi dikerjakan oleh Mas Elin dan nah ini Mas Elin dengan peralatan tempurnya bersama dengan Mas Ian sedang berpacu dalam waktu bukan berpacu dalam melodi ya berpacu dalam waktu Sobat yang akan sedang dikerjakan pengecekan kaki-kaki rem kiri kanan ya terus nah mesin ruang bakar mengecekan busi ini dilakukan Mas Elin dan Mas Ian dari GK Auto menempuh jarak perjalanan tiga jam ya Mas Ian ya tiga jam tiga jam perjalanan dari Gunung Kidul Wonosari dan Alhamdulillah mobilnya sangat baik baik dan memang layak harus dilanjutkan terus untuk servis dan ini ya apa namanya menjaga kondisi di kendaraan ya Mas ya tetap fit ini proses untuk ganti oli ini ganti oli matik ya Mas ya warna yang masih cantik Mas iya masih merah Sobat Tepi dia tidak seperti yang Mas Ian sebutkan ceritanya warna hitam harus dihindari Mas ya bau gosong dihindari ini warnanya masih merah ini dan masih encer masih bersih-bersih kenapa ditap karena beliau ini baru baru saja mengambil kendaraan ini ya baru berusia sekitar 10 bulan lah jadi belum pernah penggantian oli matik ya kalau oli mesin udah Oh belum juga ya jadi kita datang ke sini untuk pelayanan ekstra dari GK Auto bersama Mas Elin dan Mas Ian ikuti terus konten-konten kita yang bermanfaat ini dan sampai jam berapakah selesai pekerjaannya setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Ian dan Mas Elin ya sekarang biarkan dulu mereka mengerjakan kegiatannya karena mereka mereka harus berpacu dalam waktu kalau enggak nanti mereka tercembur nih ke kolam renang baik Sobat Tepi dia lanjutkan terus simak yang terbaru dari HP dia ini kondisi pompa bensin Nissan Estre yang ibaratnya masih istimewa ini dilihat dari warnanya aja masih kayak kelihatan baru baru ya kalau di sini kan warnanya agak hitam coklat 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 tua ya cuman tidak menutup kemungkinan filternya kotor Oke kita lihat kita lihat ya Pak ya Pinser Amin Kocok dulu Pak biar ginya keluar Pak ini padahal yang luarnya kayak masih bagus ya Pak ya tapi kita lihat dalemannya kalau ada yang bilang mobil saya nggak pernah servis mas cuma ganti oli aja tapi dilihat dari kondisinya aja kayak gini nah ini adalah beberapa part yang perlu maintenance yang perlu dibersihkan tuh jadi service itu kalau kata Mas apa Mas Mahfud tidak hanya ganti oli ya emang penting ganti oli yang paling utama banyak baratnya tuh cuman untuk sepepat-sepepat yang lain kayak contohnya filter bensin kalau nggak dibersihin nanti efeknya merambah untuk kepepat yang lain contohnya dari pompa bensin juga bisa jadi mengurangi umur pompa bensin soalnya kan kerja pompa bensin semakin berat ya kan nanti efeknya bisa dari kalau pompa bensinnya mati mobil nggak bisa sudah hidup efeknya jadi mokok di jalan nah tuh sobatnya beda yang simpel aja ya Pak ya baru ini baru yang simpel ini lihat ini hitam adalah fisik dari luar ibaratnya kayak masih bagus ya masih bagus ini masih tergolong masih bagus kilometer masih 58.000 ini Masya Allah Sobat APD ini mobil 2008 km 58.000 ini pun kemungkinan ini juga masih original belum pernah ganti dari pompa nya aja Mas biasanya kalau kita bongkar coklat ekstrim warna udah hitam hitam iya bener bener coklat coklat hitam ini coklatnya bening kayak keemasan Pak jadi masih kelihatan kalau bawaannya kan warnanya putih putih kena bensin dia akan berubah warna ini walaupun luarnya bagus dalamannya tuh ya Sobat APD ya jangan ikuti ya yang tidak mau service ini ini bukan karena trik marketing ya ini memang ada yang harus dibersihkan ada yang diganti ya Mas ya ya padahal kalau semisal ada yang bilang ganti oleh aja marketing nantikan lama-lama mesin juga nanti akan ambil 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 kita lagi ya Mas ya sendiri nanti itu kalau Mas Elin sih senang-senang aja dia iya Pak rezeki bagi kami Pak oke Mas Elin lanjut lagi siapa iya Wah Mas Elin dari pagi dari pagi sampai malam sampai malam gelap sudah setengah sembilan setengah sembilan malam kita sampai dari berangkat jadi jam 10 jam 10 jam 10 sampai jam sini hampir jam 10 kembali 12 jam ya Nah tadi apa Mas yang akhirnya diperbaiki di customer yang apa namanya antar lintas antar kota antar provinsi antar kota antar provinsi home service antar kota antar provinsi ambilnya kurang tiga provinsi Jawa Timur ya Jawa Tengah hampir mau ke Jawa Timur ya tadi sih yang diserviskan pengecekan dia kan habis beli unit baru ya kita cek in overall ya kan general check up terus tadi ada gurah mesin terus bersin pompa bensin pompa bensin cek rem 4 roda sama pengecekan kaki-kaki dan interior sama AC daleman semuanya kita cek apa catatan yang didapatkan dari dari mobil itu kilometer sekarang enam puluh ribuan tahun 2008 Masya Allah itu istimewa sekali Pak Istimewa tapi itu build up gitu build up dari setirnya aja beda build up untuk overall sih bagus banget bagus ya wuuh pantesan harganya jadi mahal ya hampir kaya baru karena baru ya jadi baru-baru pertama kali itu Pak saya periksa mobil S-Trill T30 hampir kaya unit baru wuh Masya Allah tapi harganya memang agak tinggi tapi worth it sih Pak kalau saya worth it ya worth it harga segitu nah apa yang dikeluhkan oleh Pak siapa Pak Godo oh iya apa yang dikeluhkan oleh beliau Pak Godo itu keluhannya itu mobilnya itu nyentak Pak pas posisi awal oke tadi posisi P ke D atau ke R itu agak nyentak nah tadi siang kita cek olimaticnya hmm nah kita coba ganti olimaticnya hmm ternyata bisa mengurangi hentakan itu hmm sebenernya sih kalau hentakan untuk S-Trill pasti ada hentakannya ya cuma dibilang parah apa enggak oke parah apa enggak tapi untuk yang tadi Pak hasil proses itu hentakannya itu lupa karena di S-Trill 30 kan dia maticnya matic konvensional konvensional dan tenaganya gede makanya dia torsinya juga gede oke selain hentakan apa kira-kira yang mas apa ada catatan ya catatan ya catatan itu tadi hasil pengecekan itu ada engine mounting engine mounting pecah terus ada biasa kaki-kaki umur kan lebih dari 10 tahun ya lebih lebih 2008 ya lebih dari 10 tahun 14 tahun oke itu ya kaki-kaki wajar lah kita belum pernah ganti kalau engine mounting pengaruh enggak ke hentakan tadi sebenernya sih kalau engine mounting karena yang tadi itu yang kanan oh kanan ya yang kanan bukan mounting transmisi iya kalau mounting transmisi pasti berpengaruh oke tapi karena yang kanan itu efeknya tergetaran di mesin itu sampai ke dalam kabin contohnya jadi setirnya itu kalau pas posisi D kita rem itu kan getarannya berasa agak getar cuman belum parah belum parah baru ada retakan gitu tapi udah ada tanda-tanda itu ya sebenernya sih eh belum ibaratnya belum termasuk urgent cuma efeknya kan cuma sampai getaran mesin sampai ke kabin oke jadi nggak sampai itu engine mounting sampai lepas copot mesinnya jatuh nggak sampai kayak gitu Pak baik Alhamdulillah Alhamdulillah ya jadi tidak apa tidak percuma ya kita datang jauh-jauh dari Gunung Kidul terus tadi hasilnya juga customer juga udah puas banget jadi itu tadinya mobil itu mau dijual lagi Pak karena takut metiknya kenamanan nah setelah kita cek kita kasih informasi bahwa metiknya itu normal jadi nggak jadi dijual ngomong-ngomong bisa diceritakan ini beliau dapat informasi dari mana sih? dari YouTube YouTube Ahapedia dan beliau adalah subscriber iya subscriber ini kadang ada banyak yang ini mumpung kita ada waktu juga kita sempatin coba kita langsung merapat merapat ke lokasi ya lokasi ya tidak menentu kemungkinan untuk next kedepannya ada yang seperti itu cuma ya kita harus menyesuaikan waktunya pokoknya yang pintar bisa ngerayu Mas Elin pasti dia datang asal jangan asal antar pulau ya Pak antar pulau antar provinsi baik terima kasih Mas Elin ya sama-sama Pak Topik ya terima kasih untuk Sobat HAPedia telah menemani seharian pun betul semoga informasi ini menjadi awasan untuk Sobat HAPedia semua bisa membantu jika ada kebingungan nanti ada nomor WA juga yang terkena bisa nanti kalau ada bingung bisa konsultasi baik terima kasih Pak Topik sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih